Intro Hai Smart Viewers Kembali bersama gua Siska yang akan menemani kalian Untuk destinasi wisata menarik di Kepulauan Bangka Belitung Untuk smart viewers yang belum tahu Pulau ini terkenal karena keindahan panorama pantainya Ya betul, kita ada di Belitung Terdiri dari beberapa pantai yang sangat indah Lengkap dengan keindahan panoramanya Salah satu pantai yang terkenal di Belitung Pantai Tanjung Tinggi Dia sih dengan ratusan batu granit super besar Menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Belitung Apalagi setelah Pulau Belitung ini Sempat dijadikan lokasi syuting film Laskar Pelangi Yang diangkat dari novel yang sama Karya Andrea Hirata di tahun 2008 Menjadikan pulau ini semakin dikenal banyak orang Nah, pantai Tanjung Tinggi ini Terletak 30 km dari kota Tanjung Pandan, Belitung Pantai ini menjadi sangat terkenal Semenjak dijadikan lokasi syuting film Laskar Pelangi yang fenomenal Pantai ini dicirikan dengan batu-batu granit besar yang banyak tersebar di tepi pantai Selain itu, pasir pantainya yang putih bercampur dengan birunya laut Semakin membuat betah pengunjung untuk berlama-lama di pantai Akomodasi juga sudah tercukupi dengan mulai munculnya resort dan penginapan di kawasan pantai Belitung tidak lepas dari keindahan pantai yang sudah termasyur bahkan Selain pantai, Belitung juga masih memiliki rumah adat yang dijaga kelestariannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Memiliki sebuah rumah adat yang berbentuk rumah panggung Rumah yang merupakan rekonstruksi dari rumah gede ini Sebagian besar ornamennya terbuat dari kayu Rumah asri yang menjadi kebanggaan masyarakat negeri Laskar Pelangi Dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 500 meter persegi Rumah adat Belitung ini terletak di kota Tanjung Pandan Tepatnya di Jalan Ahmad Yani Persis di samping kantor Bupati Belitung Memasuki halaman rumah, pengunjung akan melihat sebuah bangunan besar Rumah ini terdiri dari tiga bagian yakni ruang utama, los, dan dapur Setelah menaiki tangga yang ada di depan rumah, kita dapat menjumpai sebuah teras Terus teras ini cukup luas dan biasa digunakan untuk tamu atau pengunjung berduduk santai Sambil berbincang-bincang Setelah melewati teras, pengunjung akan memasuki ruang utama Suasana kayu sangat terasa ketika berada di dalam rumah adat ini Hampir semua bagian dari rumah adat ini terbuat dari kayu bulin yang terkenal kuat dan tahan lama Di ruang utama ini, pengunjung akan melihat aneka ornamen rumah khas Belitung Salah satunya lemari berisikan baju adat pengantin Belitung Kancing 5 Yang berada di bagian kiri Di bagian kanan ruangan ini terdapat sebuah kamar pengantin berukuran kecil Selain itu, di ruang ini juga dihiasi toko foto-foto Belitung Tempo dulu Yang tertata rapi di atas meja Lantai di ruangan utama ditutupi oleh tikar Lantai yang ditutupi tikar ini memang menjadi ciri khas rumah-rumah panggung yang ada di Belitung Ruang utama dalam rumah-rumah di Belitung ini biasa dijadikan tempat dilakukannya semua kegiatan keluarga Seperti kumpul-kumpul keluarga maupun untuk mengaji Konsep rumah adat Belitung yang terbuka menjadikan rumah ini terlihat begitu lapang Tanpa ada sekat di dalamnya Lebih ke dalam lagi, kita akan menjumpai sebuah ruangan yang biasa disebut masyarakat Belitung dengan LOS LOS adalah pembatas ruang utama dengan dapur Fungsi ruangan ini adalah sebagai tempat untuk menetralkan aktivitas dapur dengan kegiatan di dalam ruang utama Ruang terakhir dari rumah adat Belitung adalah dapur Dapur menjadi pusat aktivitas memasak dan dekat dengan hal-hal yang kotor Karenanya ruangan ini diletakkan pada bagian belakang Rumah adat Belitung mulai dibangun pada tahun 2004 dan diresmikan di tahun 2009 oleh Bupati Belitung Darman Syahusin Setelah puas mengenal rumah adat Belitung, akhirnya perjalanan kita lanjutkan menuju Museum Tanjung Pandan Unjungan ke Museum Tanjung Pandan Belitung di Jalan Melati No. 41A Tanjung Pandan Sungguh mengesankan, karena apa smart viewers? Museum Tanjung Pandan Belitung ini semula bernama Museum Geologi, didirikan oleh Chai Rul Saleh Tampak depan Museum Tanjung Pandan Belitung dengan halaman yang luas, hijau dan asri Masuk ke dalam ruangan Museum Tanjung Pandan terlihat koleksi keramik tua Tiongkok Seperti kendi, mangkok dan berbagai bentuk, juga ornamen yang ditemukan di Belitung Keramik ini juga berasal dari jaman Wang Satang, Sung, Ming dan Yuan Ada pula gerabah yang berasal dari Thailand Awalnya museum ini akan didirikan di Kelapa Kampit Namun diubah ke Tanjung Pandan atas perintah Direktur Utama Penambangan Timah Belitung Insinyur Mea Apitule untuk memudahkan akses bagi para pengunjung Ternyata museum Tanjung Pandan Belitung ini menempati bangunan tua bekas kantor NV Biliton Macapits Yang juga pernah dijadikan tempat tinggal kepala penambangan Timah Belitung di jaman Belanda Terima kasih telah menonton! Hari selanjutnya, gue mengunjungi Belitung Timur Kabupaten Belitung Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Lama perjalanan menggunakan mobil dari Belitung menuju Belitung Timur adalah 2,5 jam Kami memutuskan untuk mengunjungi wihara Dewi Kuam In yang terkenal di wihara terbesar di Bangka Belitung Sebagai wihara terbesar dan tertua di Pulau Belitung, wihara atau kelenteng ini terletak di Kabupaten Belitung Timur, Desa Burung Mandi, Kecamatan Damar Lokasinya juga tidak berjauhan dari tempat wisata Pantai Burung Mandi Lebih tepatnya berada di pinggir Bukit Burung Mandi Wihara Dewi Kuam In adalah wihara tertua di Pulau Belitung Dengan usia yang telah mencapai 266 tahun ini Pertama kali ditemukan di tahun 1747 Konon Dewi Kuam In pernah bersembayang di salah satu tempat sembayang terbesar di wihara ini yaitu Kon Im Melalui perjalanan jauh ke Belitung Timur Saat kembali ke Tanjung Pandan Akhirnya gue memutuskan untuk mengunjungi salah satu kedai kopi yang paling terkenal di Belitung Yaitu Kedai Kopi Kongci Kedai Kopi ini untuk bersantai, melepas lelah dan menikmati kopi khas Belitung nih smart viewers Salah satu kedai yang paling banyak dikunjungi di Tanjung Pandan Gue akan memperkenalkan kedai kopi Kongci di Jalan Seburit Barat, Tanjung Pandan Generasi kedua dari pendiri kedai kopi ini, Ismen Holidi menceritakan awal usaha yang dimulai oleh orang tua mereka Menurut Ismen, pada awal tahun 1940-an Margaho terpaksa menyeberang dari Pulau Bangka ke Pulau Belitung Karena harus diselamatkan dari kelaparan akibat penjajahan Jepang Kedai Kongci terletak di depan gereja Reginapasis, tidak jauh dari bundaran Tugu Batu Satam Kongci memang bukan yang pertama kali berdiri di Belitung Namun mungkin satu-satunya kedai yang mempertahankan keautentikan cita rasa dan suasana ngopi sejak tahun 1943 Meski bangunan kedai sudah tampak modern dari luar Kedai Kopi Kongci yang pertama masih mempertahankan kondisi interior dari dalam Ismen mengatakan kedai yang kini dijalankan masih mempertahankan ceret tinggi Berisikan biang kopi yang khas dari kopi zaman dulu Meski bahan ceret ini diganti ammonium dan lebih ringan ketimbang tembaga Ada tiga ceret di depan kedai Kongci Satu ceret tinggi, sekitar 1 meter dan dua ceret lain berukuran separuhnya Ayah Ismen dulu memiliki ceret-ceret tembaga berukuran 30 cm Namun kini Ismen harus memodifikasi ceretnya menjadi tinggi karena pelanggan semakin banyak Rahasian membuat kopi nikmat versi kedai kopi Kongci adalah Menggunakan air yang benar-benar panas mendidih untuk menyeduh kopi-kopi mereka Selain itu Kongci menamai campuran antara kopi Arabica beraroma wangi namun asam Dan kopi robusta dari Jawa dan Sumatera Ditambah beberapa resep tradisional rahasia keluarga mereka Setelah mengunjungi tempat bersejarah di Belitung Saatnya Gua Siska mengakhiri perjalanan seru di Belitung Ternyata tempat-tempat wisata memiliki nilai dan sejarah yang penting Untuk diingat dan diceritakan ke masyarakat luas Untuk mengenalkan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia Sampai bertemu di Travel Checklist selanjutnya Terima kasih telah menonton